Shalom, salam, sukacita. Renungan Malam Seiman ditulis oleh Dr. Kathleen Dewi Jaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Judul Renungan Malam Seiman pada malam hari ini adalah Kasih Yang Menang. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari Kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 8 ayat 37 sampai dengan 39. Melalui Yesus Allah telah memperoleh kemenangan di bumi ini. Kekuasaan iblis atas umat manusia dihancurkan oleh salib Yesus Kristus. Yesus telah menang atas segala sesuatu yang berdiri di antara kita dengan kehidupan yang dijalani dalam hubungan yang dekat dengan Allah. Kita telah diberi kemenangan atas semua, atas musuh dan semua rencananya. Akan tetapi meskipun kita telah memperoleh kemenangan di dalam Yesus, Iblis masih tetap bekerja keras untuk membawa Anda dan saya kembali ke jalan yang dulu. Benar, Yesus telah mengalahkan musuh. Namun kita tetap harus menjalani kemenangan itu setiap hari dan membantu orang lain di sekitar kita untuk melakukan hal yang sama. Kita saling membutuhkan untuk masing-masing mengalami kebebasan yang tersedia bagi kita di dalam Yesus Kristus. Kitab suci menasihati kita untuk senantiasa terlibat dalam pengakuan dosa kita, dalam hidup komunitas kita, dalam penyembahan serta pertempuran rohani bersama-sama. Dalam Amsal 27 ayat 17 mengatakan, Besi menajamkan besi dan orang menajamkan orang lain. Kita harus terlibat satu dengan yang lain dan berjuang untuk hidup dengan penuh kemenangan di dalam Kristus bersama-sama. Yesus sudah menang dan dengan kuasa Yesus kita pun akan menang dalam pergumulan iman sampai Yesus datang. Kiranya Tuhan memberkati kita sampai Dia datang.